Satu unit truk tanpa muatan menyeruduk rumah sekaligus tempat usaha di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu di Kelaten Jawa Tengah, tabrakan beruntun melibatkan tiga unit truk dan satu minibus. Rumah warga di desa Simpang, Sungai Duren, kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi ini rusak berat pasca diseruduk truk. Pada Senin pagi, kejadian bermula saat sebuah truk batu bara tanpa muatan dari arah kota Jambi ditabrak truk lainnya dari belakang. Akibatnya truk hilang kendali dan menyeruduk rumah semipermanen di Jalan Lintas Jambi, Muaro, Bulian. Kecelakaan ini menyebabkan bocah laki-laki berusia lima tahun dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, sebuah sepeda motor yang terparkir di depan rumah juga ikut rusak. Saat ini kedua sopir truk dibawa ke kantor Polsek Jaluko untuk menjalani pemeriksaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Solo, Jogja, tempatnya di wilayah Ceper, Klaten. Senin siang. Ini-sini ini melibatkan empat kendaraan, yaitu tiga unit truk dan satu mobil jenis minibus. Kecelakaan berawal ketika tiga unit kendaraan yang melaju dari arah Solo berhenti di lajur kanan karena antrean traffic light. Dari arah belakang, melaju truk Tronton yang diduga karena kurang konsentrasi, menabrak dan mendorong tiga kendaraan di depannya. Akibat periswa ini, satu penumpang minibus bernama Solika terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara seluruh kendaraan diamankan polisi untuk kepentingan penyelidikan.